Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, sekaligus untuk memastikan dan mengoptimalkan produksi pakan ternak dalam negeri, Menteri Pertanian gelar panen jagung di Gerobokan. Direncanakan panen jagung nasional akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo, Bupati Gerobokan Sri Sumarni, beserta beberapa pihak terkait menggelar panen raya jagung di Desa Banjarsari, Kradenan, Gerobokan, Jawa Tengah. Kegiatan panen raya jagung digelar di Gerobokan dikarenakan, Gerobokan merupakan lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah. Diperkirakan luas panen pada tahun ini mencapai 121 200 hektare, dengan produksi 783 700 ton, sehingga Gerobokan juga dipandang siap memasok kebutuhan untuk pakan ternak. Panen jagung di Gerobokan ini mewakili gerakan pertanian, khususnya jagung yang ada di seluruh Nusantara. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian turun ke lapangan untuk panen jagung Nusantara. Menteri Pertanian mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa jagung ada di mana-mana. Selain itu, produksi jagung nasional pada tahun 2021 ini diperkirakan overstock hingga 2,85 juta ton. Panen jagung Nusantara yang digelar di Gerobokan ini juga diikuti oleh 4 gubernur dan 26 bupati se-Indonesia. Kegiatan panen jagung Nusantara ini berlangsung secara serempak di 130 kabupaten dan berlokasi di 537 lahan jagung. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Bupati Gerobokan, Dirjen Pertanian, serta beberapa pihak terkait bersama para petani melakukan panen jagung di tanah persawahan. Panen raya jagung Nusantara ini kita gelar dengan perencanaan yang tidak lebih dari 3-4 hari. Dan ternyata maksudnya antara lain juga mau mengetahui, apakah memang jagung sebagai salah satu komoditi yang kita jaga di Indonesia ini sesuai perintah Bapak Presiden, betul-betul tertanam apa enggak. Hari ini saya sangat yakin seperti apa yang menjadi fakta dan kondisi lapangan, Gerobokan bahkan memperlihatkan bahwa 12 km dari perjalanan ini, kiri-kanan yang kita lewati semua jagung, dan hasilnya juga lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi Bapak Presiden terus men-challenge. Kemarin saya ditelepon bahwa turun, cek, langsung lapangan, seperti apa dan lain-lain. Dialnya kalau petani harusnya ya 4 ribu lebih, gasah. Itu sudah untung Pak ya? Iya, sudah untung. Pak kalau harganya segitu berarti gimana? Kalau harganya segi sekarang ya enggak untung Pak petani. Jadinya enggak untung. Penghasilannya kurang, terus abuk barang larang, yang pergi Gerobokan Pak. Itu Pak itu butuh berapa hari Pak ya untuk nanam jagung Pak? 100-105 hari Pak. Tapi hasilnya bagus ini Pak ya? Ya hasilnya bagus ini Pak. Sementara itu petani jagung sendiri mengeluhkan tentang harga pupuk di pasaran. Pasalnya keberadaan pupuk yang langka. Dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Rubadi IMTV melaporkan.